Hai dari Agustus bulan di bulan Agustus tanggal 3 2018 galeri 24 ini baru berdiri Pak ya jadi dari sampai 2024 ini perusahaan kita udah kurang lebih hampir 6 tahun ini jumlah penabung emas ini tinggi juga enggak banyak terlebih sekarang beratnya selamat begini hari begini hari begini hari namanya ini hari karena bisa saja yang nonton kan pada siang atau malam jadi selamat begini hari para penonton Warta Kepri khususnya yang podcast meja redaksi nah kemarin kita membahas tentang pilkada dan kemudian rancangan undang-undang penyiaran hari ini agak berbeda sedikit podcast kita kita berbicara tentang ekonomi lebih spesifiknya tentang investasi emas nah pembaca Warta Kepri mungkin sudah tahu ini kita di setiap hari selalu membuat update harga emas setiap hari nah kebetulan hari ini kita kedatangan dua orang yang yang merubah ini harga-harga emas ini sabar kepentingan dengan harga-harga emas di sebelah kanan saya ini Pak Migo Ramadhan ya pimpinan cabang PGD-an Batam ya negali negara jadi bagi pembaca atau penonton Warta Kepri yang berhubungan dengan kredit utang-pihutang jual emas gadai-gadai ini nanti keputusannya ada-ada sempat minggu nah sebelah kiri saya ini yang selama ini kita membuat berita harga emas galeri 24 memang bagi sebagi orang agak aneh juga galeri 24 nya apa ini kebetulan ini dia namanya Pak Swenro ya selamat datang Pak Swenro ini adalah manajer galeri 24 ya Pak jadi kita sekarang berbicara tentang investasi emas apa sih untung ruginya investasi emas ini apakah lebih enak emas batangan atau emas perhiasan emasnya belinya kredit atau beli cash nah ini saya masuk dulu lah sama Pak Swenro lah ini sebagai karena dia tiap hari ini diteritakan harga emas galeri 24 hari ini turun hari ini naik tersaing dengan harga entam gimana Pak Swenro investasi emasnya ini bagusnya gimana kita bicara investasi emas ini kalau investasi emas ya Pak memang harga emas itu kan yang kita ambil di Indonesia itu kan harganya mengikuti internasional nah begitu juga harga emas yang ada di galeri 24 ini harga emas di galeri 24 juga mengikuti harga di galeri internasional juga kalau kita berbicara mengenai investasi emas mungkin saya boleh memperkenalkan profil perusahaan dulu ya silahkan kalau mengenai untuk saya kebetulan dari PT Pegadian Galeri 24 yang mana PT Pegadian Galeri 24 ini adalah anak perusahaan dari Pegadian Persero PT Pegadian Persero nah itu PT Pegadian Persero ini juga adalah untuk perusahaan kita awalnya memang untuk galeri 24 ini sudah berdiri awalnya di 2010 Pak nah di 2010 ini kita masih menjadi unit dari PT Pegadian yang mana di situ kita masih di bawah naungannya divisi emas Pegadian nah biar bicara mengenai perkembangan bisnis dari PT Pegadian dari galeri 24 ini dari 2010 ke 2016 itu penjualannya konsepnya ya Pak itu udah mencapai 5,2 tahunnya nah maka terbit dari OJK peraturannya yang mana bisnis emas ini di pegadaian tidak boleh berbicara 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 makanya sekarang di 2018 PT Pegadian galeri 24 ini baru berdiri Pak ya jadi dari dari sampai 2024 ini perusahaan kita udah kurang lebih hampir berumur 6 tahun 6 tahun ya eh bagaimana di di Batam sendiri mereka lebih senang investasi mana nih emas kah atau membangun itu yang lain melihat keberadaan galeri 24 di sini kalau bicara investasi kan banyak ya Pak sebenarnya itu ada investasi saham ya obligasi, eksadana, properti nah karena kita sekarang dalam bisnis emas yang kita ambil ya menurut saya di Batam bisnis emas cukup signifikan Pak selama ini kan orang taunya emas itu emas antam ya produksi antam patokannya selalu berapa sih emas antam sekarang apa sih beda emas antam dengan galeri 24 kalau perbedaan untuk emas antam dan galeri 24 itu yang pertama adanya di sertifikat sertifikat untuk galeri 24 sendiri kita sudah SNI sedangkan dari antam itu sertifikatnya LBMA itu diakui lo internasional dan yang kedua mengenai harganya di galeri 24 untuk penjualan harga ke nasabah perbedaannya ya Pak antam dan galeri 24 memang lumayan untuk selisih harganya ya lebih murah ke galeri 24 terus persamaannya kalau galeri 24 dan antam itu kadar emasnya sama oh kadar emasnya sama Pak cuman perbedaannya itu tadi di sertifikat aja nah kenapa di harga jual buyback itu galeri 24 lebih tinggi lebih bagus agar daripada antam kenapa nih kita menjaga pasar kita juga Pak oke menjaga pasar nah tadi kalau ya tadi bicara galeri 24 kena kena warning oleh AJK karena harus terpisah karena menjual pegadaian itu identik dengan apa pegadaian pembiayaan ya nah kebetulan disini sudah ada langsung dengan orang pegadaian dan kita lihat di pegadaian yang sendiri juga ada program investasi emas ya sangat betul nih bisa ceritakan ya Pak Mego ya jadi pegadaian Pak pegadaian itu perusahaan WN ya berusaha negara ya Pak ya berdiri tahun 1901 ya jadi udah berdiri sekitar 123 tahun Pak jadi 1 April kemarin 123 tahun pegadaian jadi nggak ragu lagi lah orang terhadap ini pegadaian itu identik dengan emas Pak jadi dari dulu pegadaian itu memang identik dengan emas ingat emas ingat pegadaian Pak slogan sekarang Pak ingat emas ingat pegadaian gitu jadi tahun 2010 kemarin berdirilah galeri 24 yang sekarang khusus untuk penjualan secara tunai sebenarnya dan sekarang pun pegadaian secara keseluruhan juga telah memiliki pabrik ya pabrik cetak emas sendiri ya Pak ingat ya galeri 24 Pak jadi makanya dia mencetak emas galeri 24 dengan produk sendiri dengan brand sendiri kan jadi pegadaian memfasilitasi Pak penjualan secara cicilan jadi ada beberapa produk pembiayaan emas yang di aplikasikan di pegadaian yang pertama penjualan emas secara cicilan Pak jadi penjualan emas batang secara cicilan kemudian penjualan tabungan emas tabungan emas pegadaian namanya Pak yang ketiga itu yang produk terbaru tabungan emas secara cicilan jadi masyarakat bisa merencanakan tabungan dengan harga sekarang Pak contoh buku ya Pak jadi pegadaian tabungan emas ya jadi masyarakat atau nasabah buka tabungan ya iya buka tabungan Pak jadi nasabah menabung dengan harga sekarang misalnya harga sekarang ini 1.300.000 iya berarti dapat 1 gram Pak 1 gram saldonya jadi saldo ini mengikuti harga emas hari itu tapi kan tidak misalnya nabung emas 1.300.000 ini tapi kan dia nabungnya ada 100.000-500.000 nah pada saat dia cukup nanti pada saat itu kan fluktuasinya harga emas ini bisa jadi dia nabung dapat 1 emasnya pada harga mahal atau gimana ceritanya dia ada 2 sistem Pak jadi ada sistem yang menabung seperti biasa jadi setiap hari nasabah nabung itu mengikuti harganya di nabung ya kan ada juga yang kedua produknya menabung direncanakan Pak jadi kita keep dengan harga sekarang ya misalnya harga sekarang harga 1.300.000 322.000 iya kita angsur selama setahun jadi harga itu angsurnya tetap sampai akhir tahun jadi harganya di keep dengan harga sekarang nah yang di flat itu harga emas galeri 24 atau emas 4? nah kalau ini bebas Pak jadi sistem tabungan ini nanti misalnya saldonya mencukupi untuk dicetak misalnya cukupi 1 atau 5 gram bisa dicetak Pak iya cetaknya bisa pilihan bisa galeri 24 bisa antam bisa UBS nanti kalau nasabah cukup misal 1 gram atau 5 gram nilai uang di tabungannya dia beli bisa ditukar langsung dengan emas atau? bisa dicetak bisa dicetak Pak jadi order cetak di aplikasinya jadi dapat dia ini? dapat dia yang emas batangnya dan langsung berkurang di nilai ini? langsung berkurang di tabungannya langsung berkurang di tabungannya ya itu aplikasi katanya? iya pakai aplikasi pegadaian digital Pak jadi nasabah bisa menabung lewat aplikasi sendiri atau langsung datang ke kantor juga bisa oke oke jadi Pak tabungan emas itu Pak yang dibilang nabung suka-suka itu memang inilah dia tabungan emasnya oke nama produknya tanya di aplikasinya buat dibuka aplikasi sendiri enggak ya? kayak link itu nah dia bisa langsung datang ke outlet atau bisa seperti seperti e-banking kan? kita punya e-bankingan Pak gitu ada juga aplikasinya namanya pegadaian digital service nah tadi kalau kita berbicara nih Pak Endro bahwa Galeri24 ini anak perusahaan ini Galeri24 punya produk emas batangan tapi katanya juga punya produk lain dalam bentuk emas perhiasan emas koleksi nah iya benar Pak jadi produk kita itu ada di yang kita jual di Galeri24 ada 3 produk yang pertama ada logam mulia atau emas batangan yang kedua itu perhiasan dan yang ketiga kita juga menjual batu mulia Pak batu mulia seperti daemon itu produk sendiri tapi mana? kalau daemon kita juga ada vendor masing-masing dan juga seperti perhiasan yang disebut tadi kita juga ada beberapa vendor kerjasamanya seperti sama UBS HWT Sinar Fajar Lottus Lottus Archie juga Pak dari pengalaman Pak Migo misalnya mana nih kan orang kadang beli sekarang investasi nih ada yang investasi perhiasan kandung gelap ada sekarang yang cenderungan batangan ini lebih untung mana kalau kita investasi emas untuk pada satu saat kita butuh mendadak nih buy back jadi kalau emas itu kan investasi jangka panjang jadi bukan kita beli sekarang untuk dijual itu gak bakal untung dan emas pun sebenarnya kita bukan mencari untung Pak emas itu tujuan kita untuk investasi emas itu ya untuk menjaga nilai ya menjaga nilai uang kita Pak save money Pak save money jadi kalau mencari untung bukan di emas sebenarnya Pak cuma salah satunya itu sebenarnya pasti sesuatu investasi itu mencari untung ya ujung-ujungnya ya tapi sebenarnya emang bukan mencari untung gear untung langsung Pak kalau emas enggak jadi sebenarnya kalau untuk perbedaan investasi emas batangan ataupun perhiasan sebenarnya bedanya gak ada sama aja sih Pak bedanya gitu gak ada perbedaan sama aja gitu kan bedanya cuma kalau perhiasan bisa dipakai kalau batangan mungkin disimpan gitu kan tapi nilai jual kembali bila jual kembali mungkin sama aja Pak ini kan kalau perhiasan itu kan kadang kita upah upah membuat upah desain apa gimana sih kalau di pegadaian hitungan ya kalau di pegadaian ada harga jual harga belinya ya jadi kalau upah bikin mungkin gak masuk dalam hitungan di itu ya jadi gini Pak boleh saya jelasin juga ya mengenai harga beli dan harga jual kembali di galeri 24 itu untuk harga beli dan harga jual kembali maupun itu produknya emas batangan atau perhiasan itu sistemnya sama kalau orang bilang kan banyak rugi nih beli perhiasan nanti susut nanti susut harganya pasti bakalan lebih susut lagi nah kalau di galeri 24 itu tidak kenapa karena di galeri 24 itu misalnya Bapak pembelian di tahun 2020 harga belinya misalnya 1 juta di tahun 2020 terus harga jual kembali Bapak mau jual nih entah itu perhiasan entah itu logam mulia di tahun 2024 di tahun sekarang kita mengikuti harga emas terbaru pada tahun 2024 ini jadi tidak ada ruginya kita entah itu mau investasi emas batangan ataupun perhiasan kalau menurut saya seperti itu nah ini mungkin kita masuk juga nih kalau kita melihat di daerah lain orang buru-buru emas ya untuk investasi ada namanya emas gaya emas perhiasan kalau di apa ingat pegadaian ingat emas ya ingat pegadaian ini mungkin saya ingin tahu juga nih pengalaman dari Pak Hendro sendiri nah ini buat penonton meja redaksi warta kebri ini Pak Hendro ini kemarin di Pekanbaru ya ya benar Pak di sini membujang dia di sini ya Pak di sini ya di sini ya di sini ya di sini bujangan dia di sini bujangan dia bagaimana menurut Pak minat orang untuk investasi emas di Batam dengan bandingan di Pekanbaru sendiri atau cara lain kurang lebih sama aja sih Pak untuk investasi di Batam dan di Pekanbaru memang di Batam ini kan kepulauan maksudnya kita terpusat di satu pulau nah kalau di Pekanbaru itu perbandingannya ya Pak karena target kita juga nih di Galeri 24 Batam dan di Galeri 24 Pekanbaru itu lumayan tinggi yang di Pekanbaru dikarenakan yang di Pekanbaru kan banyak nih Pak ruang lingkungnya lebih besar sedangkan kita di Batam ini cuma satu pulau gitu kita terkunci dalam satu pulau gitu makanya kalau dibandingkan di Pekanbaru memang lebih tinggi di Pekanbaru untuk saat nah kalau orang di Batam ini dimana saja nih Galeri 24 ini orang mau datang nih mau beli mau lihat-lihat dulu atau mau kentak personnya ke siapa gitu oke kalau untuk alamat kita store kita yang di Galeri 24 Batam itu ada di Ruko Megalegenda Ruko Megalegenda nanti search aja bisa search di Maps juga itu namanya cabang penggalian Megalegenda nanti di dalam cabang penggalian Megalegenda itu ada Galeri 24 kebetulan untuk Galeri 24 di Batam ini kita di Skepri baru satu di Megalegenda oke baru satu ya artinya kalau orang tujepinang atau orang bintang orang tadi mau beli Mas Batangan ke Batam ya benar Pak kalau untuk pembelian cash saat ini hanya bisa di Batam tapi tenang aja Pak kita udah tercover dengan pihak penggadian dikarenakan dari pihak penggadian kan bisa pengambilan langsung juga Pak secara kicilan ya nah kicilannya ambil ya 3 bulan aja dari pengalaman Pak Minggo sendiri gimana ya Pak Pak Minggo minat masyarakat di Batam dan Kepiri sendiri tentang investasi Mbak Sini apakah lebih banyak menjual atau gimana atau membeli barang lelangan untuk tahun sekarang Pak sehubungan dengan penaikan pertumbuhan ekonomi di Kepri Pertumbuhan emas di Pegadian sangat rasis Pak jadi untuk Pegadian sendiri di Batam itu hampir 100% penaikannya dari tahun kemarin jadi kami menyalurkan hampir sekitar 60 miliar lebih Pak 60 miliar? untuk pembelian emas batangan ya Pak emas batangan baik secara cicilan ataupun yang tabungan ya itu hampir sekitar 60 miliar Pak jadi penaikannya hampir 100% lebih lah jumlah penabung emas ini tinggi juga enggak? banyak Pak terlebih sekarang beratnya banyak yang apa namanya yang ngambil produk yang tabungan emas ini Pak ini paling sekarang paling apa pelaku 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 ya pelaku ya pelaku ya emas itu selalu berita kita ya di nomor satu artinya sangat tinggi juga minat orang untuk mengetahui harga-harga emas terbaru seperti itu nah di kan kalau Pegadian lebih pada lebih pada cicilan ya cicilan pertumbuhannya tinggi ya tinggi Pak tadi saya bilang sampai 100% lebih dari tahun kemarin ya tapi mereka memilih ketika menguangkan kebelian emasnya emas galeri jadi produk Pegadian sendiri emas galeri dompat atau Mas Antam karena saya lihat masih banyak yang menanya Mas Antam di Pegadian sebenarnya Pak untuk perbedaan karatasinya enggak ada Pak jadi Mas Antam Mas Galeri Mas UBS itu sama bedanya cuma di sertifikasinya Antam yang galeri sama UBS masih nasional jadi untuk jual kembali galeri lebih tinggi lebih tinggi jadi jangan hanya masyarakat setahunya cuma Antam padahal ada produk yang lebih murah dan lebih gampang dijual juga kan Sarat itu dapatkan jadi tabungan mas apa tabungan mas ya Pak ya syaratnya cuma KTP dan pembukaan 100 ribu artinya pelajar mahasiswa bisa bisa karena targetnya memang Pak millennial artinya promosi ke sekolah-sekolah tinggi tinggi gak minat pelajar gen ini tinggi juga Pak jadi untuk mahasiswa pelajar sangat diarahkan lah untuk tabung emas menabung dari dini ya dan di mana saja di pegadaian di sama pegadaian bisa Pak untuk menabung emas Sarat itu tidak itu lumit asal ada KTP aja dan buang pertama 100 ribu ya 100 ribu sudah dapat saldo sekitar 0,0 sekian nah saya lihat di di galeri 24 itu juga ada produknya yang cukup unik saya lihat yang emas logam emas itu 0,001 yang harga 40 ribu berapa ya itu gimana itu ceritanya 40 ribu Pak 40 ribu ada yang untuk kartu nama itu itu gimana oh ya itu kita ada di galeri 24 selain produk yang tadi saya sebutkan kita juga bisa custom selain custom perhiasan kita juga bisa berbentuk kartu nama emas kartu nama emas sebetulnya saya nggak bawa contohnya lagi arti kartu nama emas itu nggak boleh jual nggak bisa dijual ya nah kalau kartu nama emas memang belum bisa tapi bisa dipesan di bisa untuk kartu nama emas tersebut bisa dipesan ke galeri 24 yang ada di seluruh Indonesia termasuk galeri 24 batam ya gimana arti apa pesan berapa minimal piece nya itu ada 100 piece minimal pemesanan arti apa pasaran 9 ribu ya 9 ribu per kartu nama berarti kalau 100 piece 900 ribu itu minimal pemesanan untuk satu nama di namanya itu mas ya itu bagaimana nanti nggak ada kemarin kemarin saya lihat bahwa ada kartu nama saya pernah kasih bapak bukan ya iya digetin bapak jadi kartu nama itu seupret emasnya seupret di belakangnya dan ada sepikatnya menandakan bahwa itu memang as memang as as mungkin pak bimbang udah punya belum? udah pesan pak udah pesan ya mungkin pesan lagi nanti kan pak karena unik saya nggak bawa juga sebenarnya iya selain produk yang ini tadi produk apalagi ini yang punya pegadaian ini yang unik kalau pegadaian pak pegadaian itu semuanya semuanya bisa pak semuanya bisa sekarang produk terbaru sekarang ya slogan pegadaian itu palu gada pak palu gada apa yang lu mau gue ada gitu kan jadi dari yang pertama mungkin dari gada ya mungkin semua masyarakat tahu lah tentang gada ya yang kedua itu produk pembiayaan pak pembiayaan PKB kemudian 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 pembiayaan haji juga bisa untuk umroh juga bisa pak umroh juga bisa kemudian investasi emas gitu bapa lu gada gua ada ya 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 mobilan kendaraan juga bisa pak mobil bisa ya mobil motor tapi katanya sudah ada yang sariah ya pegadaian sariah ya 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 karena sekarang lagi trend yang sariah ya harus trend juga nih rumah juga ada rumah ada pak sertifikat kalau itu cilumah cilumah belum lising belum lising sariah ya lising ada lising sariah ya ini berbasis sariah kalau beli motor mobil itu sariah berapa banyak cabang yang apa apa namanya yumin atau cabang kalau di Batam ini termasuk dari kantor wilayah kami di Bukan Baru Bukan Baru Bukan Baru itu ada 3 area area Padang Batam dan Bukan Baru di Bukan Baru area teman ada 13 cabang sampai ke Natuna Tanjung Balai Tanjung Finang di bawahnya ada ini di Batam ada 8 cabang di Pulau Batam saja di Pulau Batam saja Untuk cabang saya, itu sekitar 35% ada dari tahun kemarin Pertumbuhan ya? Masuk tertinggi? Masuk tertinggi juga, 35% Gantangan ya WKB aja yang gak bisa dibawa kayak Sumatera kan? Jadi untuk pengembangan usaha juga Pak, nasabah-nasabah yang memiliki usaha Atau nasabah-nasabah yang profesi sebagai periawan juga bisa Kedam B nya juga ada juga Berapa ada estimasi harga, misalnya 1 unit motor, tahun 2023 itu estimasi ini Rat kami 70-80% Pak, dari harga untuk pembayarannya Walaupun motor kondor kredit? Kondor kredit boleh? Kredit tidak bisa Pak? Karena BKKB belum terima, BKKB belum terima Nanti kalau tak BKKB nya, mahal yang terakhir Mungkin ada kata-kata terakhir nih, ajakan bagi dari Galeri Dompak nih Dari Pak Endro, gimana? Mungkin pesan saya aja Pak, untuk penonton atau viewersnya dari Wartake Free Jangan terdior sama mas yang harganya murah Carilah perusahaan atau toko yang mempunyai value Karena untuk menyimpanan atau investasi emas ini harus jangka panjang Dari Pak Minggu sendiri, untuk warga kota BKKB yang suka gadeh-gadeh Jadi mungkin untuk viewers Wartake Free Jadi investasi emas itu untuk jangka panjang Kita bukan mencari untung dalam waktu dekat Dan kita juga mengarahkan pada generasi milenial Untuk cerdas dalam memilih investasi Menjelas emas adalah salah satu investasi yang cerdas Untuk jangka panjang dan prospeknya juga bagus Demikian penonton meja redaksi Wartake Free Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini banyak manfaatnya Ada informasi publik ya? Di nomor berapa? Ada ya? Mungkin dari apa? Orang mau bertanya nih ke Galeri Dompak Ada nomor telepon yang bisa dipunyai? Apa? Conta call center Nanti bisa dilantirin di bawahnya nggak Pak? Oke boleh Ya Jadi itulah Jadi seperti kata Pak Endro tadi Bijaklah dalam memilih investasi emas Karena sekarang memang banyak nih tawaran-tawaran Investasi emas buat tangan Tapi Yang terjadi mereka tidak punya sertifikat Susah menjual kembali Ya bagi yang ragu Soal-soal emas ini baca waktunya ya? Ya Kita menyediakan Harga terkodong Kodong Kodong mengenai harga lalu emas di siapa ini? Betul Pak? Ya Jadi Jangan cemas juga Kalau memang tidak ada Uang cash untuk membeli Satu gram Setengah gram Ini bisa memulai dengan Tambungan seba-sekanya Pegadaian Silahkan datang Kayak cabang-cabang Yang ada di sekitar Tempat tinggal anda aja Tabungan itu calon pengantian Oke Oke Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Ex Resultat Podcast q